Restorasi Sungai Skanak Lambidaru akan kembali dilanjutkan tahun ini. Restorasi sungai yang berada di jantung kota Palembang tersebut, rencananya akan kembali dilakukan sepanjang 1,4 km ke arah kantor DPRD Sumatera Selatan. Dan kami masih berharap ada, setelahnya kalau di Singapura itu, kita akan berhubung ke 4 km. Tak terima telah di fitnah sebagai pelapor dan dipermalung. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Sumatera 8, Mariadi Utama pada minggu pagi 30 Januari 2022, di tengah kegiatan bersih-bersih sungai dan menebar bibit ikan di kawasan Sungai Skanak Lambidaru, mengungkapkan pihaknya pada April mendatang, akan mulai merestorasi kembali sungai di Palembang sepanjang 1,4 km ke arah kantor DPRD Sumatera Selatan. Penataan kawasan sepanjang 1,4 km tersebut, menurut Mariadi Utama nantinya akan lebih baik dibandingkan dengan yang sudah ada. Salah satunya dengan melibatkan masyarakat untuk menanam hidroponik di sekitar sungai yang akan dirawat langsung oleh masyarakat itu sendiri. Pak, kegiatan kita pada pagi ini ya Pak Pak? Kita pagi ini sama-sama tadi menyusuri sungai Skanak Lambidaru. Kita bagaimana membersihkan sampah, yang rencananya nanti kalau festival selain membersihkan sampah, juga kita menebar benih ikan. Dan ke depannya kita terus akan memelihara sungai Skanak Lambidaru ini. Dan tentunya efeknya adalah menjadi tempat wari serta. Tadi Bapak-Bapak Ibu sama-sama kita saksikan, sangat rame sekali, ya kan? Ini adalah efek dari restorasi sungai Skanak Lambidaru yang kita kerjakan bersama-sama dengan para UPD kota dan provinsi dan seluruh stakeholder. Dan juga di sini ada kumpulitas peduli sungai yang sama-sama menjaga lingkungan di sini. Dan tentunya ini kita persimpahkan untuk masyarakat Kota Palembang. Pak, untuk luas ini berapa, Pak? Berapa luasnya, Pak? Taman Skanak Lambidaru? Oh, kita merestorasi sungai Skanak ini sepanjang 800 meter. Yang kedepannya akan berkalan juga 1,4 kilo. Kalau luas tamannya ini ya sekitar hampir 500 meter-an ini. Dan nanti kita akan juga merestorasi kantor pulas yang akan dilibatkan ke kita untuk kita buat penataan yang lebih baik lagi dari Taman Skanak Lambidaru yang kita kandungkan ini. Anggarannya berapa? Yang tahap 2 itu anggarannya sekitar 98 miliar. Pak, kalau untuk wisata sungai itu yang terkendala jembatan sama dikawal itu gimana? Untuk jembatan yang di sini nanti akan kita desain dan kita akan berubah dan kita minta ini Pak Wali Kota untuk berubah jembatan Lenggung. Bukannya nanti bisa untuk lalu-lalang perangkat. Rencananya kapan itu, Pak? Rencana ini kita baru lelang. Mudah-mudahan di April ini kita sudah mulai merestorasi sepanjang 1,4 kilo ke arah DPR di sana. Berapa banyak jembatan yang akan dikawal itu? Sementara kita hanya bisa merestorasi 2 jembatan. Pak, kalau untuk kapal dari BBWS sendiri apakah akan disembaikan di sini atau gimana nanti? Iya, perahu BWS akan stand by terus di sini. Gunanya untuk teman-teman komunitas dan tugas OP kita untuk membersihkan sampah di sepanjang sungai sekarang kami naringan. Dua kapal itu? Iya. Sebelumnya, BBWSS 8 juga telah merampungkan restorasi Sungai Sekanak Lambidaro sepanjang 800 meter yang dimulai dari jembatan Karang di Jalan Merdeka hingga kawasan Rumah Susun 26 Milir beserta pembangunan taman dengan luas 500 meter. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Reporter Jane Kameramen Cakra, BBTV mengabarkan. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.